Ya Pemirsa, sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kebakaran yang terjadi di gedung setnek di kawasan atau kompleks istana negara sudah berhasil dipadamkan oleh 26 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran sendiri terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pukul 17 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini terjadi di lantai 3 gedung setnek dan lantai 3 gedung setnek ini biasanya digunakan sebagai ruang rapat atau ruang sidang paripurna di setnek selama ini dan digunakan untuk ruang rapat yang lebih luas. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh tim liputan kami di lokasi kejadian memang sampai saat ini belum ada informasi apakah ada file atau dokumen penting yang ikut terbakar namun dari beberapa informasi yang didapat dari sejumlah pihak yang berwenang di sana mengatakan tidak ada file atau dokumen sementara ini yang ikut terbakar. Sementara kondisi saat ini terakhir tadi sebelum kami break yang disampaikan oleh reporter kami 26 mobil pemadam kebakaran saat ini masih terus melakukan proses pendinginan di lantai 3 gedung setnek ini untuk memastikan bahwa memang tidak ada lagi api atau titik api yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran lagi. Sementara untuk arus lalu lintas tadi juga disampaikan sebelumnya jika sebelumnya terpantau padat karena banyak masyarakat yang juga ikut melihat terjadinya kebakaran di gedung setnek ini kini saat ini lalu lintas sudah terpantau lancar tidak ada juga pengalihan arus lalu lintas. Saat kebakaran terjadi memang bertepatan dengan jam pulang kerja ruangan di lantai 3 gedung setnek sendiri memang kosong tidak ada aktivitas di sana namun dugaan sementara dari informasi yang berkembang di tempat kejadian atau di gedung sekitar gedung setnek atau kompleks istana negara saat ini dugaan sementara adalah akibat hubungan arus pendek listrik dan masih simpang siur apakah ini hubungan arus pendek listrik karena komputer yang masih menyala ataukah dari pendingin cuaca atau AC. Kami terhubung kembali dengan staf khusus presiden bidang komunikasi politik Daniel Swaringga Pak Daniel selamat malam Selamat malam Ya Pak Daniel mungkin Anda bisa ceritakan lagi Pak kondisi terbaru di sana apakah semuanya sudah benar-benar dipastikan padam dan juga memang tidak ada lagi kepanikan di sana Pak Daniel Ya dari perwira pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan kita mengetahui secara langsung bahwa api sepenuhnya dapat dipadamkan pun demikian beberapa petugas tetap dikerahkan untuk tetap berjaga untuk memasukkan tidak ada sumber api baru tapi terlihat dari sini beberapa kendaraan pemadam kebakaran telah mulai meninggalkan kompleks sekretariat negara yang berpatas membangun dengan kontrak istana negara dan itu kabar baiknya bahwa tampaknya semua bisa dikendalikan Semuanya bisa dikendalikan Baik, Pak kalau mungkin ada informasi dari petugas dari pemadam kebakaran itu seberapa parah Pak kerusakan yang terjadi di gedung setnek ini Pak? Assessment terhadap itu sedang dilakukan oleh para petugas Sama penting dengan itu adalah evaluasi terhadap semua hal yang terkait dengan keamanan gedung penyelamatan atas barang dan manusia saat ancaman itu diketahui pada tingkat yang paling awal semua sedang dievaluasi tetapi assessment terhadap kerusakan ya baru saja dimulai Baru saja dimulai Pak Daniel tadi sempat bertanya kepada perwira pemadam tadi ya Mungkin apakah hanya lantai tiga saja yang terbakar karena kalau kita lihat dari foto-foto yang beredar tadi Pak dan juga gambar kan apinya hanya terlihat di atap tadi begitu besar tapi kemudian di ruangan-ruangan sebagian ruangan kaca terlihat pecah tapi di ruangan yang lain tertutup Pak tidak terlihat ada api di situ apakah memang seluruh lantai tiga atau merembet ke lantai dua tempat Pak Sudi Silalahi berkantor begitu itu juga pertanyaan pertanyaan beberapa orang ketika terlihat asap hitam mengepul dari atap lantai tertinggi lantai yang ketiga dan tapi pada saat yang lebih kemudian ketika beberapa petugas di sekitar negara melakukan checking terhadap mana terhadap pertanyaan apakah masih ada karyawan atau pegawai yang masih tertinggal dari sana kita tahu bahwa seluruh lantai dua dan satu tidak tersentuh oleh api lantai dua dan satu tidak tersentuh oleh api Pak ya ya sejauh pada saat dilakukan checking terhadap apakah masih ada karyawan atau pegawai yang masih tertinggal di ruangan atau terjebak di dalam ruangan oke mungkin ada sempat mendengar juga atau sudah mendengar komentar dari Pak Sudi Silalahi sebagaimana Sesnek tentang kebakaran atau peristiwa yang melanda kantornya ini Pak Daniel tetapi sesmen Sekretaris Menteri Pak Lambok memang ditugasi tadi beberapa saat yang lalu bersama Juri Bicara Presiden menjelaskan beberapa hal penting di sekitar kejadian ini tapi ya berlial masih bertugas di lapangan dan saya kira ya semua orang masih sibuk untuk memastikan ini dan itu oke sejumlah pejabat negara tadi yang sempat melihat terjadinya kebakaran saat ini sudah berada di mana Pak? ya semua pejabat setingkat menteri yang sempat melihat tadi terlihat secara langsung misalnya Menteri Keuangan dan Menteri Kepala Tapanas itu ya sudah meninggalkan sudah meninggalkan kompleks istana ya? sudah meninggalkan kompleks istana ya? tapi Bapak Presiden Ibu Negara sempat melihat dari kompleks istana negara yang cukup dekat untuk melihat jelas asap dan api tetapi cukup aman untuk menjauhkan beliau-beliau dari bahaya yang mungkin muncul ya Pak Daniel kalau boleh tahu Pak ini dari titik kebakaran ini di gedung seteng ini seberapa jauh dengan jaraknya dengan tempat Presiden biasanya rapat? kalau hitungannya pertama jauh sekali karena sebenarnya kompleks istana dalam pengetahuan yang paling luas karena istana sendiri itu terdiri dari empat hal yang berbeda istana merdeka yang paling dekat dengan Monas istana negara di mana Presiden dan Ibu Negara tinggal yang dekat dengan Jalan Veteran itu yang kedua Risma Negara yang diantaranya berbatasan kompleks di sekretariat negara dan kantor Presiden yang paling jauh dari tempat terjadinya kebakaran jadi gedung yang paling dekat yang paling dekat bersetangga dengan gedung sekretariat negara adalah istana negara istana negara yang paling dekat Pak ya? iya, istana negara tapi jauh dari kantor Presiden sendiri? biasa rapat? jauh, jauh tapi itu pun kalau disebut paling dekat dengan istana negara ada tamunan pendukung lainnya misalnya selasar, kantor-kantor, pegawai yang bertugas atau bekerja untuk kantor Presiden oke, Pak saat kejadian ini apakah memang ada tamun negara Pak yang datang ke sana tadi? tidak, tidak ada adakah yang disampaikan oleh pejabat-jabat dari negara lain mungkin yang sudah masuk yang didengar oleh Pak Daniel sendiri tentang kebakaran tidak mendengar itu atau belum mendengar itu oke, iya baik, kemudian apa Pak langkah selanjutnya? karena melihat gedung ini biasa digunakan untuk rapat ya kalau kita lihat di lantai 3 ini dan biasanya kosong tapi digunakan untuk rapat nah setelah terbakar ini apa Pak yang akan dilakukan langkah selanjutnya? pertama, gedung yang terbakar adalah sesekali dipakai oleh Presiden saat memimpin sidang kabinet yang diperluas KP diperluas dimaksudkan untuk merujuk ketika rapatnya juga menyertakan pemelibatkan pihak-pihak di luar kabinet karena jumlahnya kemudian menggunakan ruangan yang memang mampu mengakomodasi jumlah itu tapi dalam kesahariannya bila terjadi rapat kabinet itu terjadi di lantai 2 satu lantai di atas kantor Presiden itu yang pertama jadi itu dua hal yang berbeda tapi Presiden telah memerintahkan pada pejabat terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pertanyaan-pertanyaan penting di sekitar kebakaran dan penanganannya misalnya apakah SOP yang ada cukup menghadapi apakah sistem peringatan dininya itu tersedia dan berfungsi apakah pejabat yang bertugas melakukan evakuasi dan memberikan peringatan akan bahaya itu juga menjalankan tugasnya dan paling penting atau sangat penting dan semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah apakah bahan-bahan yang dipakai di hidung-hidung pemerintahan memang menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terlaka jadi evolusi itu merupakan perintah pertama dari Presiden setelah memastikan bahwa semua karyawan dapat diselamatkan Bagaimana dengan Presiden sendiri dengan terjadinya peristiwa ini apakah memang ada rencana untuk pemindahan kantor untuk sementara ini Pak? Tidak karena sifat kerusakan sifat kejadiannya tidak sampai mengganggu fungsi lembaga kepresidenan apalagi mengganggu pekerjaan sehari-hari Presiden Ya baik, terima kasih Pak Daniel Sparinga staf khusus Presiden